Apa yang akan kawan Brin lakukan jika bertemu dengan ular? Menghindarinya atau justru mendekatinya? Umumnya kita merasa takut pada ular karena menganggap ular adalah hewan yang berbahaya. Tapi sebenarnya ular itu berbisa, beracun, atau keduanya ya? Halo kawan Brin, belajar bersama periset kali ini bersama saya Syahfitri Anita. Akan menggali lebih dalam mengenai ular dan bisanya serta racun pada ular. Bisa dan racun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa digunakan untuk mencari dan memakan mangsa. Sedangkan racun digunakan untuk membela diri atau melawan predator. Lalu apakah ular memiliki keduanya atau hanya salah satu saja? Ular dianggap berbahaya oleh manusia karena bisanya. Bisa pada ular jika masuk ke tubuh dapat menyebabkan kematian. Lalu bagaimana ular dapat mengeluarkan bisa? Bisa merupakan campuran kompleks berbagai molekul organik dan anorganik. Peptida, protein, enzim, serta berbagai garam-garam mineral yang diproduksi pada kelenjar khusus dan masuk ke dalam tubuh mangsa melalui gigi taring pada ular. Bisa ular membantu ular melumpuhkan mangsa dengan cepat sebelum memakannya. Ketika bisa ular masuk ke dalam tubuh, komponen racun akan berikatan dengan reseptor pada sel-sel saraf, otot, atau darah. Gejala yang sering muncul akibat dari bisa ini ialah pembengkakan di sekitar bagian tubuh yang tergigit. Pendarahan, kelumpuhan, sesak nafas, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Nah, ternyata bisa ular menjadi alat untuk mendapatkan makanan. Lalu, bagaimana ular dapat melindungi diri dari serangan predator? Beberapa spesies ular dalam famili Kolubridae memiliki racun di kelenjar nukal yang digunakan untuk mempertahankan diri. Dia adalah ular picung. Kelompok ular ini dapat ditemukan di habitat yang dekat dengan sumber air. Seperti kebun, sawah, kolam, sungai, dan danau. Ular picung di Jawa dapat dikenali dari warna merah di tengkuknya. Kelenjar nukal yang ada pada leher ular ini berguna untuk menyimpan racun yang diserap dari mangsa, seperti kodok buduk. Predator ular umumnya akan berupaya menangkap ular dengan menggigit atau menahan lehernya. Bila bagian leher ini tertekan atau tergigit, maka kelenjar akan pecah dan cairannya keluar menyembur ke arah mulut atau mata predator. Cairan ini dapat menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman, sehingga akan memaksa predator untuk segera melepaskan ular. Meski berbahaya, bisa ular memiliki potensi yang besar dalam pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan lainnya. Obat yang dihasilkan dari komponen bisa ular umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit terkait darah dan jantung seperti hipertensi atau gagal jantung. Ular berperan penting dalam ekosistem kita, bahkan dapat menjadi sumber daya yang berpotensi besar dalam pengembangan obat-obatan dan bidang kesehatan. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengambil langkah-langkah penting guna keberlangsungan dan keseimbangan alam. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Kawan Brin! Terima kasih telah menonton!